MK Kukukan Perpucit Taker, dua kelompok buruh AASB dan Partai Buruh Bersih Tegang dipatung kuda. Polisi tertawa melihat kita, buat apa? Apa untungnya kita beratang sama buruh? Kawan-kawan, satu tujuan kita membatalkan membeli musloh. Hari ini kita gagal kawan. Persatuan yang dibutuhkan, bukan permusuhan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perpucit Taker, dua kelompok buruh 2022 tentang cipta kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023. Belait itu digugat oleh sejumlah elemen buruh dan masyarakat. Masa buruh yang menggelar aksi di patung kuda, Jakarta Pusat, memanas. Pantauan di lokasi, Senin, 2 Oktober 2023, salah satu kelompok buruh yang menuntut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut mencoba bergerak mengeruduk MK. Namun kelompok buruh lainnya mencoba menahan masa, alhasil terlibat aksi saling dorong. Dua orator dari dua aliansi itu mencoba memperingatkan masa agar tidak saling dorong. Selain itu, masa membakar sepanduk bergambar jajaran majelis hakim MK. Sebelumnya, MK gugatan buruh soal Undang-Undang Cipta Ker. MK menyatakan dalil gugatan, kegentingan yang memaksa, yang tidak dipenuhi lahirnya perpucit taker ditolak hakim konstitusi. Sebab, hal itu menjadi kewenangan DPR untuk menilainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.